Hai jadi setelah kita membuat bagian-bagian regulator jadi kita udah siapkan ini jadi selamat eh ini modelnya kostum ya jadi sebenarnya untuk regulatornya ini jaraknya semacam ini sampai segini kalau kita ukur sebenarnya cuma 40 mili atau 4 cm nah disini semuanya itu sudah masuk ke bagian plenum di sepanjang 75 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita mau lewat regulator yang kostum untuk efek maverick ya nanti 120 mili untuk kita pukul dulu center supaya nanti enggak kuyang ya makin kita pukul 10 sepanjang 15 mili diameter 15 untuk M16 sekarang kita lanjutkan untuk membuat drat nanti untuk kepala agulator sudah selesai kemudian kita membuat untuk beruf oring atau alur oring 15-16 mili sepanjang 2 mili ya sepas kita mau ratakan dulu supaya tidak goyang kita coba masuk enggak ya nah ini karena masih 30 ya sedikit lagi selesai kemudian kita akan balik untuk berubur dalam ya untuk yang lubang mudah kita balik untuk ruang plenumnya nanti kita lihat ya wuhuh udah presisi kali ini ini panjangnya hampir mentok mesinnya udah tampu ini kurang lebih panjangnya itu 80 ya ada 80 di atas ini kita tandain dulu kita ratakan dulu ini kita buat kemudian kita bikin proof alur oring yang disini ya jadi nanti kita rencananya mau pakai oring 3 mili ya kita lihat-lihat uang plenumnya uang plenumnya betul-betul di buat kisah ini uang plenumnya betul-betul di buat kisah ini uang plenumnya besar banget mantap selanjutnya kita mau buat kepalanya ya kepalanya regulator ini sebelum kita por kita berat dulu ya supaya nanti lurus karena pakai mesin biasa jadi harus di berat dulu kalau nanti terjadi pengkop jadi dia tetap lurus untuk awalan saya selalu gunakan ini supaya dia betul-betul lurus kita coba dulu ketahuan ini ini setelah kita tayo terlihat hasilnya lurus tapi timbal ya sudah lurus sekarang baru kita por jadi betul-betul jeratnya sama apa lubangnya nanti akan lurus dengan piston sebab kalau disini miring itu regulator itu selalu bocor nah sekarang kita tepur kemudian kita tepur 10 mili udah cukup berarti ini kita balik baru kita akan membukut untuk alur goreng ini tetap sama tetap kita jangan lepas dulu lepas nanti seperti ini kita udah lurus kita buka sip selanjutnya kita buat grove o-ring udah saya buat ini sekarang kita mau buat grove nah ini saya sudah siapkan dan disini ada skala aja ya kita coba dulu lipatnya 3 mili dalamnya 1,5 mili atau supaya lebih bagus 1,4 jadi nanti selisih 0,3 atau 0,3 atau 0,2 1,5 jadi sesuai dengan kompresensif daripada o-ring itu sendiri oke kita kasih pendingin oke kita mulai tarik 1,5 nah ini sudah 1 mili ya makannya masih lagi sekarang 1,3 dalamnya ya sekarang dalamnya 1,5 ya pas nah kita tarik mundur nah ini sudah jadi nah itu dia kalau lihat dalamnya tuh dalamnya tuh adus bentuk tinggal nanti luarnya sini kita tinggal bikin nanti untuk screw adjusternya oke selanjutnya kita buat pistonnya nih pistonnya ini panjangnya 40 ya 36 km 6 kita ambil 30 km di sini nah di sini lepas dulu mantep ya mantep ya ada nih satu milik putarannya harus kenceng nah ini saat 10 kemarinan kemudian kita bikin alur kemudian kita bikin alur untuk o-ring kita juga pakai dua o-ring nya jadi kita satu setengah nah ini asalnya nih pistonnya ini kita balik oke kita disini ini juga nanti bor 4 dan di tap M5 oke bor sip masuk setelah 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 kita membuat bagian-bagian regulator jadi kita sudah siapkan ini jadi sahabat ini modelnya kostum ya jadi sebenarnya untuk regulatornya ini jaraknya semeni sampai segini kalau kita ukur sebenarnya cuman 40 mili atau 4 cm nah disini semuanya itu sudah masuk ke bagian plenum sepanjang 75 cm jadi kalau kita lihat disini sepertinya dua bagian cuman bagi satu ada juga yang membuat dengan pendek tapi ini dipasangkan cuman saya takut risiko karena terlalu banyak nanti sambungan itu sehingga risikan terhadap kebocorannya kita mau coba pasang atau install jadi saya sudah siapkan ini hasil-hasilnya ini kita pasang ke sini ukurannya ini kita shornnya pakai orange yang bagus pakai shorn 90 jadi karena untuk tekanan tinggi masuk satu lagi kalau pakai shorn yang lembek gampang masukin nah ini sudah masuk oke kemudian kita pasang yang ini 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 orange dalamnya ini 5 mili jadi saya sengaja menggunakan pakai sistem alur ya model-model seperti yang ada di laras itu oke sudah masuk ya kelihatan ya kemudian ini untuk yang di sini kita siapkan juga ini untuk itu dan kemudian ini jadi kita pasang springnya ini saya pakai spring disk jerman asli ini coba 3 pasang 2 lagi dan nanti gampang untuk nyatingnya jadi sekitar berapa ini pertama nah ini sekitar 22 nah ini kalau kita masukkan ke sini panjangnya ini supaya tidak terlalu jauh kita masukkan bas masuk nah ini kita ukur 33 dalamnya ini 33 setengah itu aja dia karena ini pergerakannya cuma sedikit sekali setengah mili kita kasih lumas dan kita coba pasang nanti kita siapkan ini kita nanti tes langsung di plenumnya ini sur 90 sahabat berat yes masuk satu lagi tarik yes sudah masuk kita akan tes langsung disini terakhir ini kita pasang untuk screw adjusternya kocak dikit 0,5 mili kocaknya jadi ini udah jadi sekarang mau coba tes ini udah kita ratakan supaya nanti orangnya disini tidak rusak saya ambil orang dulu idenya itu 20 tebalnya 2,5 mili oke ini kita pakai ini pas masuk fungsi ini nanti untuk menahan kebocoran di belakang kemudian orang yang disini ini kita lepas ini kita lepas orangnya taruh sini dulu sehingga nanti posisinya itu masuk sini sudah nge-plug dia ini kita masukkan dulu sebelumnya kita kasih lumas mudah-mudahan ini nanti pas di 1600 ini kita masukkan sudah masuk ya sangat presisi ya otomatis dia sudah masuk ke dalam oke pas ini nanti kepanjangan sedikit kegiaturnya kemudian ini kita siapkan untuk lapukunnya ini kita pakai yang besar ini tinggal masuk aja ke sini kebetulan sama ini oke udah sekarang kita tinggal mau tes berapa kira-kira tekanan yang bisa direduksi tapi ini depannya kita tutup ini depannya supaya enggak keluar oke baik kita siapkan oke kita akan coba tes kita naikkan lagi input 1400 output 1400 mantap nih anak-anak inputnya input 2000 output 1450 mantap nih kita tunggu dulu sekarang saya naikkan lagi input 2500 output 1500 mantap mantap nih kalau kita lihat dari sini digitalnya kalau ini naik turun naik turun kita tunggu dulu sampai biar berhenti nanti kita tunggu nanti seharian nanti seatas nah ini kalau ini udah naik turun naik turun ini tandanya udah bagus nih tuh ya nih kalau 1696 95 itu berarti udah stabil 1600 outputnya 1600 mantap nih inputnya 2500 mantap nih terima kasih dan pan Everton bang sebenarnya mulher